Intro Kita kembali lagi di asal asli atau? Pasal Baik, pemirsa seperti yang diinfokan tadi pada segmen 1 Nah, nanti yang menang itu akan ditentukan oleh judges Kemudian kategori berikutnya peserta favorit ditentukan oleh voters Dan yang gak menang masih dapat hadiah dari kita Jadi total yang kita keluarkan senilai 9 juta rupiah Neng Roro Iya Tadi katanya ada jagoan kan semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik Ini juga ganteng ya? Iya, udah ganteng, maco, keren Pokoknya lucu deh Janji ya? Iya Bener ya? Bener Oke deh, aku gak marah sama kamu Pasal bener ganteng-ganteng Gimana ketawanya, lho? Coba dicek tenggorokannya takut ada peniti di sini Ada tingnik, mas Enggak Kenapa bang? Ada bazar di jalan Oke, oke, oke Kalau begitu silahkan luar lo diundang Jagoannya Abang keluar dong Abang Hohohohohoho selamat menikmati selamat menikmati tadi Roro bilang katanya ganteng, lucu, imut, imut kan, ya imut, Roro Roro, aku boleh nganya gak? aku coba, kamu dapet di mana? dia kemarin ke rumah aku aku ini kakaknya ntar, ntar pulang dia suruh bareng saya ya iya mau ngapain? nyampe jalan tau gue jorobin jatuh tapi katanya dia juga jago pantun loh oh iya bener, dia jago pantun dia jago pantun loh katanya loh dari situ aja pantun buat ane apaan? buat saya apaan pantunnya? ayo umit, umit dia ajak kesini ping ping, ping ping sepuk tangan dong, lebih beriak lagi untuk Bang Opi ada pantun buat saya saya dulu iya boleh ayah bener iya iya awas lo kalo kalem gua hampir siapelo mit malem-malem minum sekuteng ke karawaci kerumah pok mamai mamit lo jangan sok ganteng modelo ke panci somai polis 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 apalagi lagi udah dengerin dulu peti kotak tempat ikat bukan peti kotak tempat nyimpan somai awas nggak nyambung boleh pasak jangan sok ganteng gini 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 ulang sekali lagi suaranya keras ya kalau enggak enggak go sobek nih ayo ayo peti kotak peti kotak tempat jimpan apa ini aja ya kotak-kotak ikan tengiri Oh cakep opi botak udah 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 aku wakilin aja aku wakilin aja ya aku wakilin aja aja buat aku agak ini jangan bikin malu gue bantunya ya bantunya iya Pak tolong ya gila dari pertama ini baru aneh kalau lagi berdua nih anak kecil iwat nih Nengok begitu Nengok nih Eh kalau kita kasih kacau ngeduk malam-malam minum sekuteng di Karawaci rumah pokmamai ente jangan sok ganteng model ente ikutin jalan-jalan ke pasar minggu jalan-jalan ke pasar minggu jangan lupa biduren jangan lupa kalau kamu sayang coba kamu 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 iya aku nggak mau kalau jagoan aku digituin Oke 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 boleh-boleh minum kopi kopinya warna hitam lebih enak dicampur serikaya abang imut sama abang opi nggak boleh berantem mending godain saya ngapain ngapain godain ya udah nanti godainnya kamu udah punya tiga gua enak gilang gilang punya tiga ada lima capek-capek nikah dikurang-kurangin berarti lebih berapa ada lima gue rencana baru dua pih ah udah bocor dulu ah terima kasih atas jagoannya ya kita ngobrol-ngobrol sama jagoannya Roro yang boleh tahu siapa namanya ini gua hidup umit Wahyu Wahyudi Wahyudin 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 enggak kacang amat Paul kali enak kalau begini manggil babi kali ya ini Abang 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 boleh dibuka kacamatanya mau lihat mirip kalau saudara gua bunuh siapa ini profesinya katanya kerjanya serabutan loh ya bener ya ya terus lagi ngerjain apa sekarang jadi serabutan tuh ngerjain apa aja maksudnya apa aja pokoknya ya walaupun dagang kayu bakar gitu juga asal halal buat anak istri saya betul tapi sekarang Alhamdulillah saya udah megang ya disuruh megah ya apa di laundry gitu kerja di laundry laundry kita nggak mesti kemana-mana lagi ya lebih bisa dioptimalkan disitu tapi alasan ikut asal apa alasan itu ikut asal sama Abang Abang gitu ya ya maaf banyak yang ngomong eh kayak Mali kayak Mali bahkan cucu sendiri juga istri sendiri tetangga warga ya bilangnya eh Mali Mali sini siapa tahu orangnya dimana gitu nah gitu ya kita sedih katanya apa tuh kemarin itu sebelum datang kasal apa nangis siapa nangis jadi dia cerita kata waktu dibilang mirip sama Mali dia nangis nggak bisa tidur tujuh hari tujuh malam jadi ya emang sedih dimiripin sama yang Mali bukan sedih ya merasa bangga aja gitu ya bangga bukan karena sedih karena takut takut atau malunya tapi ya udah udah sebagian itu ya klisenya atau apanya tuh fotokopinya udah masuk TV gitu Oh oke 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 gini aja mending kita langsung lihat keseharian dari si Abah berikut ini silahkan Halo nama saya Agud Wahyuddin suka dipanggil Abah umur saya 58 tahun berasal dari Sumedan pekerjaan saya sehari-hari sebagai pegawai laundry motivasi saya ikut asal untuk membahagiakan istri saya dan keluarga pengalaman saya eh suka dibilang malih tong-tong baik sama cucu maupun sama tetangga saya penonton dukung saya ya di acara asal di teran tujuh Abah Terima kasih ya udah mau ikutan acara ini ya udah bikin kita semua ketawa ya semangat semangat mudah-mudahan berkah ya Baya Amin Selamat keluarga juga Amin dan robal Alamin baik kalau begitu pemirsa karena ketiga peserta kita sudah hadir di sini jagoan dari Indri Bang Opin dan juga Roro lebih baik lagi kalau kita hadirkan mereka bertiga sekarang juga Mari kita sambut inilah ketiga nah udah siapa kesini gua bilang silahkan ku ujar ujung dia mau ke ujung sono ha arter Hai hampir nabrak wajah Aduh Baik inilah ketiga peserta kita dan saya akan tanya dulu sama bintang tamu sama Tias dan juga Cang Mali Tias Iya dari ketiga peserta ini jadi favorit kamu yang mana Oke kalau Cang Mali Yah gimana ya Lo gak miripin kesian jauh dari pemandang Masih ngirip dia lah Oke baik Sebelum judges dan voters kita memilih Sekarang saya akan membacakan profile dari ketiga peserta kita Untuk itu lebih meriah lagi mari kita tepuk tangan untuk ketiga peserta kita Kita mulai dari peserta yang pertama Irfan Pria yang memiliki wajah mirip dengan Riki Harun ini Mempunyai pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai supplier alat-alat kosmetik Dia bilang yang pertama kali bilang mirip Riki Harun adalah nenek tercintanya Pernah merasa sedih ketika gak ada nasabah yang beli barang dagangannya Sementara dia harus membiayai kebutuhan hidupnya Peserta kita yang kedua Elsha Wajahnya mirip sama Tia Smirasi Kegiatan sehari-harinya juga sebagai model dan dia menjadi staff protokoler gubernur di Sumatera Selatan Dia juga sangat berharap karirnya dapat terus berkembang Amin Peserta yang ketiga Dan untuk judges dan juga untuk voters Untuk judges silahkan mempertimbangkan siapa yang kira-kira akan keluar sebagai juara Dan untuk voters silahkan memilih siapa yang nanti akan menjadi peserta terfavoritnya Dan sekarang judges and voters are you ready? Ready! Silahkan memilih dari sekarang Terima kasih sudah menonton! PEMBICARA 2 Tidak 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 Judges dan voters Waktu Anda tinggal 5, 4, 3, 2, 1 Hasil voting sudah kita lock Terima kasih telah menonton